Di depan ini, soal seperti itu. Seperti ini ya, kita bacakan dulu. 2 ditambah 2 per 3 kali akar dari 2 seperempat itu berapa? Nah, kita menyelesaikan seperti begitu. Kita perhatikan bahwa yang agak menantang, kalau boleh dikatakan agak menantang ya, itu yang di bawah tanda akar ini adalah bilangan 2 1 per 4 yang kelihatan agak menantang. Tetapi bukan berarti sulit itu. Kemudian di sini ada tanda titik, maksudnya adalah tanda kali ya. Tanda kali, jadi 2 per 3 kali akar 2 seperempat. Nah, mungkin Anda penasaran ini. Mungkin Anda semua yang menonton pada saat ini penasaran. Oleh karena untuk menyelesaikan seperti ini tidak sulit. Sangat mudah ya, sederhana. Oleh karena itu, bantu Sayir Vlog CLP, Pak Yud di Sayir Vlog CLP, dengan cara subscribe, like, dan beri komentar. Nah, beri komentar supaya kita, supaya Pak Yud sepangat terus untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan matematika pemula ya, atau basic matematik. Nah, jadi itu sudah kita lihat ya. Begitu ya. 2 ditambah 2 per 3 kali akar 2 1 per 4 itu sama dengan berapa? Nah, sekarang yang akan kita kerjakan dulu inilah, supaya tidak mengganggu, kita selesaikan dulu yang 2 seperempat itu. Yang 2 seperempat itu. Jadi yang lain-lain masih tetap seperti itu. Kemudian yang kita ubah ini yang 2 seperempat. Kemudian ini akan menjadi 2, gitu ya, yang depan ini, ditambah ini 2 per 3, 2 per 3 akar dari. Nah, yang di bawah tanda akar kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau ini kan pecahan campuran. Ada bilaan bulatnya, ada bilaan pecahannya. Itu bilaan pecahan campuran. Kemudian kita ubah menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 4. Jadi kalau diubah penyebut 4, itu caranya 4 kali 2, 4 ini, kali 2 ditambah 1. 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Nah, ini akan menjadi 9. Jadi, 2 per 3 kali 2 per 9. Nah, di situ sampai ke sana. Kemudian kita tinggal selesaikan ini ya. Tinggal selesaikan ini ya. Sama dengan, sama dengan ini 2, tulis 2, ditambah ini 2 per 3. Kita tulis 2 per 3. Kemudian, akar 9 per 4. Akar 9 per 4 itu adalah ini kali ya, kali. Akar 9 per 4 itu kan akar 9 per akar 4. Nah, begitu. Akar 9 per akar 4. Nah, kita lanjutkan itu. Begitu ya. Nah, begitu. Kita lanjutkan. 2, kita tulis ulang. 2 ditambah, sekarang, 2 per 3. 2 per 3 kali. Akar 9 itu adalah akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat kali. Akar 3 kuadrat per akar 2 kuadrat. Begitu. Kemudian, kita lanjutkan. Yang akan kita betulkan, yang akan kita kerjakan itu adalah yang bilangan akar ini. Yang bilangan akar, akar 3 kuadrat dan akar 2 kuadrat. Nah, kemudian ini sama dengan kita tulis ulang ini. 2 ditambah 2 per 3 kali. Akar 3 kuadrat ini, ini pangkat bilangannya 2, pangkat akarnya 2. Ini, pangkat akarnya 2, bilangannya berpangkat 2. Jadi, yang tinggal, bilangan 3 per 2. Jadi, 2 ditambah 2 per 3 yang ini. Dan, ini sendiri, itu nilainya adalah 3 per 2. 3 per 2. Kita tinggal menyelesaikan ini. Nah, di dalam urutan pengerjaan soal, itu, di sini ada tertambah. Di sini ada tertambah kali. Mana yang dikerjakan lebih dulu? Yang dikerjakan lebih dulu adalah yang kali. Kenapa yang kali? Oleh karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Gitu ya. Lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi, kita akan lanjutkan menjadi, ini 2-nya kita tulis lagi di sini. 2 ditambah. Nah, ini perkaliannya. 2 per 3 kali 3 per 2. Nah, ini kan sama dengan banyak cara mengerjakan ini. Misalnya, ini dengan ini disilang bisa jadi satu-satu. Ini juga disilang bisa jadi satu-satu. Atau, boleh juga begini. 2 kalikan dengan 3, 3 kalikan dengan 2. Itu juga boleh. Nah, kita bisa memilih salah satu itu. Kita memilih salah satu. Kita pilih saja begini. Pak Yud, kita pilih begini. 2 kali 3. Yang pembilang kali pembilang maksudnya. 6. Penyebut kali penyebut. Juga 6. Gitu ya. Ya. Jadi, sekarang kita akan dapatkan berapa? 2 ditambah. 6 per 6 itu adalah 1. Dan 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Ya. Begitu. Jadi, 2 ditambah 2 per 3 kali akar 2 seperempat. Itu sama dengan 3. Paham sekarang ya? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Terima kasih.